Intro Ini suka tawuran, benar anda dan istri anda suka tawuran? Nah gak tawuran? Iya Saking sukanya dia tawuran, dia sampe sama istrinya sama-sama punya tattoo gambar kopel Jadi kalau lu pulang malem, bin lu udah nyeret-nyeret Udah Udah Bener, anda punya tattoo kopel? Couple, pak, lebih tepatnya Tattoo kopel! Papa, papa Sorry, mbak Apa? Couple! Gua kirain beneran Ngapain orang tattoo gambar kopel? Iya, kan? Bocah setem, kan? Setem Ia, pak, saya punya Yang mana? Di kiri dan di kanan Di sini baby nama istri saya, di sini juan Tapi baby kalau amit-amit ada apa-apa saya ganti Jadi? Romeo Baby Romeo Iya, Romeo dong Masuk, masuk Mikir nih, mikir nih Kenapa gak diganti ngepet? Baby Baby, baby sama baby beda Ada apa lagi, pak deka? Nih Loh, kok catokan? Ada hubungan apa anda dengan barang ini? Dengan catokan? Iya Katanya Saya itu menghabiskan masa muda saya dengan emo Oh iya, emo Rambutnya begini Iya Nyolok pantas diri Saya kemana-mana harus bawa catokan Harus bawa catokan? Harus lurus rambut anda Biar lurus, gini Matanya pake celak sini Iya, betul, pak Betul, pak Berarti anda tau lagu dashboard konvensional? Tau, pak Anda tau lagu simple plans? Tau Apa yang anda gak tau? Apa yang anda tau? Apa yang anda tau? Kalau ditanya apa yang anda tidak tau pasti banyak Saya tau, pak Dia tau semua Iya Tau semua dia Saya tau Ya kan saya enak emo saya bilang Lebih nanya ya Iya, apa yang anda gak tau? Golongan darah Thomas Alva Edison dia gak tau Saya tau, pak Tau semua? Saya tau Makan saya selalu bawa catokan di backstage kalau manggung Gitu, pak Itu syaratnya ya? Itu syarat? Gue pengen deh punya catokan Punya mah punya aja gak apa-apa, wen Dibut apaan buat manas-manasin doang Ya kalau mau punya mah ngemasan Palah gue diborehin sama catokan Kalau emang lo tau lagu imunnya lagu apa nih? Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Nginintawan Oh remix ya kemana deh Bapak ada lanjutannya Itu lagu jawa Bapak ada lanjutannya Gue nonton konsernya itu Gue nonton konsernya pas Miss dateng Kagak ada lagu jawanya Perasan kagak Gak ada lagu jawanya Eh makanya lo Lu makanya levelnya belum nyampe sono Enggak, saya mendingan levelnya saya di bawah Bapak ada ke sono juga salah Ini apa nih? Itu katanya anda mengklaim ayah paling berani gantiin popok anak Enggak Sampai saat ini saya berpegang teguh Kalau saya tidak akan menggantiin popok Kenapa? Botas Ya iya pantat bayi pasti Masa bau bulgari ekstrim? Gak bener aja lo Tapi kalau gue justru kebalikannya Gue suka bau Bau apa? Bapak petron bayi Iya bapak suka gue Gue cium-ciumin bahkan Ih kok gitu? Loh kenapa? Eh bayi itu minumnya susu Iya Terus? Perutnya belum mengolah racun-racun dan segala macem Tetap aja bau Ya enggak dong Ini sampai kapan nih kita debat masalah ini? Terserah anda Eh ada Joshua Kalau kamu emang anak Imo Iya saya Imo pak Coba Jangan pak berat pak Gak apa-apa Saya gak bisa main gitar Oke saya main gitar Imo kan Imo Net Salon 7 Betul Sahabat sejatiku Hubungannya sama Imo apa? Hah? Si Sarah tuh sama si Imo Hmm Oh Lagi kemana? Lagi-lagi Apa nih? Sama Tet Sahabat sejati Salah Apa? Semuanya telah ku beri Nah Kalau dibawa kemana? Iya Kok jadi saya yang salah? Raja katanya anak Imo Cepet-cepetan dong Semuanya telah ku beri Salah Bento Bento Oke Semuanya telah ku beri Betul Kayak Kayak Musikalitasitasnya Sekali lagi Oke Bapak bisa ganti kunci gak? Ini udah ganti Oke Apa ya? Apa lo? Apa? Tembak Tentang 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 Dia sebenarnya Dia sebenarnya Dia sebenarnya Sekarang dia tanya Dia tanya Ini lagu apa? Selalu tembak Ayo lagu Lagi Lagi Bantuin dong Bantuin dong Gatau saya pemain kolintang pak Oh pemain kolintang? Satu grup sama uying temen saya Tukang main kolintang Lagu biarlah kamu lagu Apa? Lagu kamu dulu ya Biarlah Biar lah Buka Buka Biar emang mainnya komandan Kamu mau main aja ya? Kamu Kamu aja Kamu Gak enek Gak enek Coba dong diatur dong Gimana? Eh Gua dulu Gua dulu anak band loh Kayak gini-ginyaman Nah gitu Nah gitu Nih Ini kebelakangnya Terhibit banget Tadi yang menggitar Nah Ini baru benar Apa pak? Apa? Apa? Tanya-tanya Pertanyaannya apa? Tanya-tanya melotok gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gayanya dia begitu Anda juga jangan provokatif Tolong Mas Sonat jangan gitu ya Komandan ini gampang terpancing Maaf komandan Maaf komandan Maaf komandan Oh ini foto anak saya pak Iya Betul Iya Kenapa anda kasih nama anak anda ini Agak nuansanya latin ya Iya Juan Gianluca Leonardo Wage Wage Iya Kenapa pak menurutnya Ya kan anda yang bikin artinya Iya Karena menurut saya nama itu keci pak Juan Juan Tulisannya Juan Juan Jadi pas dia keluar negeri Juan Oh itu Juan Oh sorry Juan Itu pak Artinya apa Juan 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 Artinya apa ya pak Nah kan bapak bapaknya Oh iya iya Ntar lo Saya bantu dorong doang kan malam itu Bapak bapak biden Yuk keluar Bapak biden Itu ada Nama-nama Meksiko gitu ya Itu nama terlalu panjang Harusnya ada Juan Belakangnya cukup Duk Juan 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 Wanduk, 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 wanduk. Atau sip ya. Waduh, waduh. Tuh gak dapet lagi. Minum wad koreng. Minum wad koreng. Kenapa? Kenapa saya kasih nama itu? Karena catchy pak. Wan, Gianluca, Leonardo, Wage. Panggilannya tastin. Bukan. Wey, wey. Jauh, wey. Jauh. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Udah siap nih dua nih. Namanya Selena sama? Jihan. Jihan. Iya, saya siapin semuanya. Nanti jemput aja langsung ketemu di bandara ya. Terminal Pinang Ranti kan? Di bandara. Busnya dari Pinang Ranti. Pak, ini kan dia berdua udah diberangkatin. Masa saya belum pak? Pak, maksud saya. Pak, maksud saya belum? Pak, maksud saya belum? Ntar dulu nunggu gilirannya. Kamu belum siap. Saya kan bareng sama dia yang di daftarnya. Kok dia duluan yang diberangkatin? Iya, mereka udah siap bahasa asli. Wah, gak bisa. Saya pak gak terima nih. Gak bisa pak. Gak bisa. Gak bisa saya gak terima. Bentar ya. Bentar ya. Jihan, Selena. Kamu udah ditungguin di bandara. Nanti langsung naik bis aja. Langsung naik pesawat ya. Itu pesawatnya yang ekonomi. Kalo gerah kacanya dibuka. Selamut caga terbang. Gak ngonggosin, ngonggosin yang kemarin aja. Ini kan perjalanan kamu 12 jam naik pesawat. Kalo lapar beli bacang aja cari bacang. Ya, lah geli banget ya. Iya. Udah, jangan. Hati-hati. Sama-sama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Iya. Gue cecep dulu. Geli banget ya. Cari bacang. Pak. Nah, Pak. Ya itu mereka berdua bapak berangkatin. Kenapa saya gak diberangkatin buat jadi TKW? Ayu. Kamu ini belum qualified untuk menjadi TKW. Maksudnya? Di luar negeri itu banyak tantangan. Salah satunya diantarnya barriernya adalah bahasa. Kamu bisa bahasa Inggris gak? Bisa bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris sama saya. Good morning, Ayu. Good morning to Sir. Good morning to. How are you today? Good, good, good. Good, good, good. Lah, emang mau jawab apa? So good. Pak, ini bapak gak adil kalau kayak begini caranya. Saya bisa, Pak, ngomong bahasa Inggris. Di data saya, kamu kemampuan bahasa Inggris kamu kurang. Ya. Saya ini udah bayar mahal sama bapak. Ya, justru. Karena kamu bayar mahal. Saya udah panggilin guru bahasa untuk kamu belajar bahasa asing. Abis itu kamu lulus baru kamu saya berangkatkan. Jadi maksudnya saya harus belajar bahasa asing dulu? Iya. Hah? Karena kamu nanti akan ditempatkan di suku Indian. Kerjaan kamu selain nyuci baju dan piring, kamu nyuciin kampak sama tombak. Pak, yang bener dong, Pak. Ini saya kan pengen kerja, Pak. Bener, Pak. Saya pengen cari uang. Saya tahu kamu tuh hidupnya sedih, Ayu. Iya, Pak. Karena saya pengen nyembuhin anak saya yang latah dari kecil. Anak latah dari kecil. Iya, Pak. Tolong dong, Pak. Saya udah nyerahin duit semua ke bapak. Iya, boleh. Sekarang urusannya gimana, Nek? Ya, nanti saya akan panggil dulu guru bahasa. Halo. Hai. Iya. Oh, apa? Saya mau ngelamar. Nelamar jadi? TKI dong. Oh, TKI. Oh, TKI. TNI. TKI. TNI. 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 Makanya konat, saya mau tanya, konat coklat atau keju? Donat dong, donat dong. Silahkan. Saya akan cek dulu datang-datangnya ya. Iya, iya, makasih pak, makasih. Udah datang sepilo oke. Oh ini ijazah ya. Ijazah pak. SMA 41 tendean, emang ada SMA 41. Oh iya, 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 sekolah SMA. Dinyatakan lulus. Lulus pak. Kepala sekolah Andreas Taulini. Oh, nama aslinya onat, tengahnya bolong. Saya akan siapkan nanti persyaratannya ini semua. Nanti saya akan, saya potong kopi dulu ya. Makasih pak. Ini printer wartel. Udah ya sayang, aku pulang dulu ya, bye. Baik, saya akan, ini belajar bahasa asing dulu ya. Iya pak. Karena kamu kan nanti di luar negeri nanti kerjanya ya. Saya akan panggil dulu. Iya pak, saya yang kemarin booking buat kelas bahasa. Iya nih ada dua murid yang siap diajarin nih pak. Untuk mempersiapkan diri mereka untuk kerja di luar negeri. Seperti itu. Ya, oh udah di depan ya? Oke Pak, terima kasih ditunggu ya, Pak. Nanti tinggal kalian belajar dulu ya. Pak! Pak! Sini, Pak. Mana Pak? Halo! 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 Eh, di mana? Muridnya mana muridnya ini? Ini orangnya di sini, ini orangnya. Halo, saya. Aduh! Maaf terlambat ini. Maaf terlambat ini. Iya Pak, nggak apa-apa. Abis latihan. Halo, caca berenang. Caca matanya, caca mata renang. Makanya saya buru-buru jenuh, Pak. Iya, iya, iya. Ini mata udah buruk banget ini. Iya, iya. Ini. Ini muridnya, Pak. Ini mana muridnya? Tidak bener banget. Saya buka ya, Pak ya. Saya buka aja, Pak. Uyek mata saya ini. Aduh. Gimana, Pak? Ini kan jelas. Iya. Aduh. Pak, ini teman-teman. Maaf, ini saya baru perawatan. Jerawat batu saya ini nggak hilang-hilang. Saya pencet-pencetin. Lama-lama hitam, Pak. Saya bawa nggak skin-seker nggak sembuh-sembuh. Skin-seker. Skin-seker. Takut kulit lo. Aduh, gimana nih? Ngapain nih? Eh, belajar bahasa Inggris. Bahasa asing, Pak. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. 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 Mbak Meta, saya mewakili instansi kantor La Purpose. Saya ingin meminta maaf karena kejadian kasus ini tidak terungkap dengan baik oleh kinerja saya. Sehingga menjadi melebar kemana-mana dan sampai mendatangkan korban. Saya juga mau minta maaf kalau waktu itu saya mungkin bilang ke Mbak Meta. Kalau Mbak Meta ini halu. Padahal kan saya nggak punya nomor teleponnya. Itu halo? Oh, iya. Oh, halo. Minta maaf aja masih nyelip lo. Berarti saya nggak halu kan? Berarti saya nggak halu kan? Nggak, memang. Ya, benar ternyata di rumah kosong itu ada kejadian pembunuhan yang diduga berencana dan akhirnya melahirkan beberapa korban. Kenapa sih? Ada apa? Ada apa? Kenapa? Itu kameramen, emang kayak tuyul aja. Kayaknya halunya beneran. Iya. Saya denger loh, saya denger. Nggak, nggak. Halus, kulitnya halus. Iya, iya. Iya, dia bilang gitu. Mbak Meta maaf, ada jerapah di atas palanya. Kok jerapah? Oh bener, halo. Masa dia gini-gini. Mana ada jerapah di atas palanya. Mana ada jerapah di atas palanya. Mana ada jerapah di atas palanya. Di tempat kerja jadi nggak enak. Ambience-nya nggak enak. Ambience-nya nggak enak. Kan padahal polisi, bukan polusi. Tuh, kan? Kan? Gue bilang juga apa? Ya, maafin gue lah. Ya, gue akan terima konsekuensinya. Apapun itu. Maafin nggak, Mbak Meta? Kita maafin ya temen kita. Maafin kita juga. Iya, dan ini maafin. Tapi lain kali jangan gitu. Iya, kita biasa kalau viral dulu sih. Baru kita talangin. Apa dah namanya? Nanti kita udah beres ya. Padika juga udah minta maaf. Kita juga minta maaf. Makasih ya, Mbak Meta udah mau pergi. Kita maafin kita sekali lagi. Kita lo. Diantar. Saya udah boleh pergi ya? Boleh, iya. Terima kasih. Silahkan. Terima kasih, Mbak Meta. Aaaaaaah! Eh, eh. Nggak ada. Wah, lu lebih halu lagi loh. Biar kaget aja. Kasusnya di tangannya sama Wendy ya? Sama Wendy jadinya. Ya mau nggak mau. Siapa tau kan bisa ada jalan keluarnya. Duduk. Siapa ini? Lu nggak diborgol. Ngapain istirahat di tempat? Siapa ini? Udah tau gue juga. Aaaaaaah! Duduk ya. Yang kaget disana, Bang. Rapura jatuh. Kenapa? Kenapa? Jangan punya adek apa gimana sih? Jatuh mulu ya. Is any problem in here? Is any problem, is any problem. Ini mukanya dua kali bolak-balik kemarin, enak. Ya ini? Itu. Ya ini apa? Ya itu? Ya ini dan itu. Oke. Ini tersangka untuk gila ngebantu nangkep dia. Lu sempat malsuin soal ujian. Iya, betul. Terus kejahatan pertamanya apa dia? Penggandaan. Penggandaan uang? Ya. Sama pembunuhan berantai. Sekarang pembunuhan berantai. Kriminal ya Anda? Belum tentu. Kenapa? Siapa tau sepeda. Kan berantai? Ah, iya bisa. 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 Iya, iya. Sepeda. Kamu ini selama ini bersembunyi dari kasus-kasus kecil itu, ternyata kamu mengandung kasus yang besar ya? Bukan. Waduh. Saya mengandung umpan seperti lagu. Aaaaaaah. Mengandung umpan. 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 Ini orang yang berkegiatan di rumah kosong itu? Iya, Pak. Jadi berdasarkan laporan dari warga, orang ini warga tuh sering ngeliat sepertinya bayangan, bayangan, bayangan. Tapi ternyata dia. Karena dia selalu pakai baju warna hitam. Hahaha. Hahaha. Ini kenapa ikut-ikutan? Ini kenapa nih? Gue ikut-ikutan ya? Iya. Gue juga sama. Gue juga gak paham. Ini bahaya nih. Anda ini kayak hantu lama-lamanya berkegiatan malam hari di rumah kosong. Betul? Iya. Tapi ada masalah emang. Aja. Anda bikin resah tetangga-tetangga di sekitar situ. Ngapain Anda di rumah kosong itu? Loh, Anda gak tahu? Kalau kami tahu, kami langsung menjebloskan Anda ke dalam penjara. Emang saya tahu? Hei! Kan penjara yang jeblos. Jangan kayaknya ikut jeblos. Kan gue pengen punya adik ya? Iya. Gampang jatuh. Emang menurut kalian saya takut masuk penjara? Hah? Anda gak takut? Kan saya bisa... Gak usah, jangan menjoksi tadi. Hahaha. Thank you ya, Lang. Udah ngebantuin nangkutnya orang. Iya, Pak. Saya lanjut lagi ya. Iya. Jadi kaitannya... Dia sama kasus penggandaan uang ini apa? Itu yang lagi saya cari. Gue gak dapet nalarnya nih soalnya. Dia pura-pura jadi dukun mungkin. Buat bilang orang-orang bisa mengandakan uang. Tapi orang datang kesana malah dibikin metong. Pura-pura jadi hantu Anda? Apa gara-gara Anda berperan di film baru Anda? Hantu-hantu. Bentar. Apa ini? Apa ini? Apa, Pak? Kenapa? Gak kebaca ini. Kaca-kaca mana? Makanya gue nanya apa ini? Ada yang bisa nolongin gak? Iya. Ada yang apa? Enggak sih bawa faktanya. Udah ketangkap. Gak takut apa kamu ya? Kemarin kasus plat aja belum beres. Sekarang ada kasus, ini lebih ke pembunuhan. Iya. Kasusnya. Kamu tersangka utamanya. Jadi di rumah kosong itu, dia sering melakukan kerjaan. Nampai tepuk tangan loh. Kaget kan? Kaget kan? Kan pembunuh harus psikopat ditanya. Jangan ngagetin. Ini temen saya adetan. Dikit-dikit adetan. Dan dia itu pernah coba bunuh diri di rumah kosong tersebut. Iya kan? Betul. Tapi tidak pernah berhasil. Bunuh dirinya seperti apa? Saya menyeburkan ke kolam renang. Tapi diselamatkan oleh suster. Saya ingin gantung diri. Tapi ternyata lagi duduk? Bukan gak bisa. Bukan gak bisa. Talinya putus sendiri. Jadi aku sedih duduk sendiri. Aku sedih duduk sendiri. Mama pergi. Papa pergi. Ada tali. Udah ya udah jam 12 pulang ya. Udah pulang. Orang tuanya udah nungguin di depan. Yuk yuk pulang. Detail itu didapet dari mana? Dia ini kayaknya niru sebuah film. Ini dia ada terlibat di film Hello Ghost. Dan ada pemeran cantik baik hati dan juga berjiwa muda. Yang bernama? Aesthetik ini Hasty ya disini ya. Iya bukan. Ini bagus banget. Ini cuman adegan film. Yang terjadi di rumah itu cuman adegan film. Tapi dia melakukan itu sebuah kejahatan. Benar. Tapi dia menerus sebuah film. Terispirasi dari. Oh copycat copycat. Ini film horror. Tadinya mau filmnya lebih berbunyi-bunyi dangdut. Jadi Hello dangdut. Hello dangdut. Kalau warna hitam putih hello p*****an. Jadi Hello Ghost ini film horror apa film komedi sebenernya? Sebenernya ini film drama horror. Drama horror. Iya. Berarti lu gak disitu serius peran lu? Di adaptasi di film kore. Serius dong. Serius banget. Kan serius udah bubar. Aduh galu. Salah. Alah. Serius. Gak bisa tok 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 gitu lho. Gak usang. Kalau film-film sebelumnya kan lu lebih menjadi diri lu sendiri. Iya dong. Itu gak usah acting. Kalau disini lu lebih acting nih. Ya Piala Citra lah. Waaaah. Dapat 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 dapat. Citra buruk ya. Ya. Citra. Aduh. Tapi ini film ini. Ciar mana Citra-citranya pas diangkat warna putih ternyata. Citra Bengkowang. Aduh. Citra-bengkowang. Begitu dapat Piala Citra diangkat pakai rock. Gak apa? Citra Kirana. Citra-citra. Atau Piala Citra pas diangkat. Citra-citra. 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 Wah gak ada yang gue kenal Citra. Enak banget ya gak kenal. Berarti selesai syuting langsung mau pulang. Karena kan ini filmnya ada taksi ya. Ada taksi. 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 Terus lu mulai halusinasi ketemu dengan hantu-hantu yang diceritakan di dalam film. Iya. Termasuk lu bukan hantu. Aku salah satu hantu seksi di situ. Oh seksi konsumsi kan. Hantu-hantu yang ngisi-ngisi jupa-sup kan. Betul. Kenapa jupa-sup. Tapi ini menurut gue salah satu peran onat yang berat. Iya gak sih? Karena hampir semua sih ini itu onat. Dan berbeda daripada film-film yang pernah diperankan. Beda banget. Ya aktor beda ya. Wah ini. Ini onat sebagai aktor tuh akan terlihat. Ada kelepasnya gak sih Nat? Kayak misalkan lu pas ngeliat hantu jadi. Aaaaaaah. Hehehe. Hehehe. Jenjeng ada. Hehehe. Hehehe. Normal lagi biasa. Hehehe. Feeling gue sih dia. Dia tetap bisa menjaga karakter. Jadi begitu pas dia bengong ada setan. Sum. Misalkan lu setan gitu. Ini onat nih. Lu setan tiba-tiba nunjuk. Jaga karakter dia. Jaga karakter. Bagus ya. Hehehe. 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 Tapi low tone. Tetap low tone. Menjaga. 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 Yang penting orang menjaga karakternya dulu. Tapi ada beberapa di perannya onat itu. Dia kerasukan beberapa hantu itu kan. Ada hantu yang bapak-bapak. Ada hantu yang anak kecil. Ada hantu gue. Dia nyaman banget ketika dia kerasukan hantu gue. Men tisu. Masak. Iya dong. Itu paling luas dia disini. Cuma luas. Waktu lu kerasukan Hesti sempet ngintip gak? Ah mandi ah gitu. Kerasukannya masih badan dia. Kerasukannya apa? Bukan pisih. Masa badan dia tapi kalau sabunan. Loh kok gini? Blok om blendung. Tapi kan ini produksinya udah lumayan lama ya? Dua tahun ya. Dua tahun. Apa yang membuat film ini akhirnya ditayangkan setelah dua tahun? Memang pengharapannya cukup rumit. Nunggu pandemi. Oh memang sengaja dibiarkan nunggu. Dan ceritanya kan gak boleh dirubah dari Korea. Jadi plak-plak-plak gitu. Oh harus sama. Ada supervisi dari orang-orang Korean? Ada. Ada loh. Anyong SEO dia jaga terus. Dia dateng. Oh. Dia dateng. Anyong. Gede gitu. Kecekek tuh. Tapi sebelumnya lu drama komedi terus tiba-tiba main drama berat. Buat lu gimana? Apakah kesulitannya mungkin? Berat banget sih. Gue hampir mundur lah. Mundur. Gue di ganjel ya? Ya maksudnya di ganjel doang. Orang-orang ternak. Hampir mundur. Ya tau gitu saya telepon si Boyan temen saya. Kenapa? Dan itu sempat nganjel. Gue gak mundur. Bobo Boy. Cewek gue. Boi. 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 Tapi akhirnya lu ambil juga gitu. Iya. Kayaknya ini film paling berat lah. Kemandan semua terbukti kalau dia bersalah atas kasus pembunuhan ini. Dan akan segera ditindaklanjut. Dan dia melakukan pembunuhan itu kemandan. Kenapa lu yuk dateng-dateng cak-cak-cak-cak lu? Berobat. Hah? Senang desa. Jangan gak jahat lagi. Jangan gak jahat lagi. Biar gak jahat lagi. Kalau sana jelek lagi. Berobat. Biar gak jahat lagi. Ya iya 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 iya. Ya udah kalau gitu anak dibawa ke sel ya kemandan. Itu dong pesennya ya. Yang penting jangan diulangi lagi. Dan kembalilah menjadi orang yang baik. Makasih kemandan. Sama-sama. Kita bawa anak kemandan. Masukin ke sel nomor 1 ya. Oke. Sebelah sana yang ngasih. Bye guys. Bye guys lagi. Bye guys lagi. Bye bye lagi. Bye komandan. Berhubung saya lalai di kasus ini. Saya jadi ngerepotin teman-teman yang lain. Dan kantor pusat jadi gak percaya lagi sama kantor kita. Meskipun kasusnya selesai. Kayaknya di kesempatan ini saya sekalian mau mengajukan ke komandan kalau lebih baik saya mundur. Hah? Maksud kamu? Saya resign aja gitu. Saya gak enak sama yang lain. Jangan gitu. Ini kan kasus besar sampai ada korban. Cuma satu kasus doang. Kiliran ada masalah gak bisa diselesaikan terus minta resign. Mental kamu lemah sekali. Harusnya kalau ada masalah diselesaikan bukan malah minta resign. Saya merasa bersalah aja di urusan ini komandan. Nanti saya mungkin akan menghadap kompes juga untuk minta maaf mengenai kejadian ini. Masalahnya kan ada korban yang jatuh gitu. Jangan gitu Dita. Ya gak mesti gitulah. Ya gak apa-apa lah gue. Masih bisa diperbaiki di kasus selanjutnya. Kamandan kalau Dika Risan saya juga resign kemana. Hah? Ya gak bisa lah kayak gitu. Yaudah gue juga kalau gitu. Hah? Gak bisa gitu dong. Apalah. Nganggur-nganggur semua dah. Ya yaudah saya juga ikut Risan deh. Saya juga kalau gitu kemana. Ya udah. Kita kan janji. Dari laporan berdiri kita akan sama-sama. Gak gitu dong. Ya udah. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada juga. Maksud ya kawan bro. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Nih tahun lalu lagi gak apa-apa deh. Gak apa-apa udah. Semua jadi resign. Iya. Gak usah gak usah gak usah. Udah. Kalian jangan ada satupun yang resign. Oke. Biar saya aja yang resign. Ah. Thank you guys. Thank you guys. Terima kasih gimana. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. 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 Bye.